Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berhijasa, tapi jenius. Ya, kalian pasti tak asing dengan plutonium dan uranium, dua unsur radioaktif yang memiliki probabilitas dan paling umum digunakan sebagai bahan reaktor atau senjata nuklir, baik direaksikan secara visi dan fusi, daripada unsur-unsur actinida atau material radioaktif lainnya. Lantas, apa ya perbedaan mendasar antara uranium dan plutonium? Dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas, tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus, tak berhijasa, tapi jenius. Yang pertama, perbedaan antara uranium dan plutonium adalah proses terciptanya. Uranium adalah salah satu dari tiga material radioaktif yang tercipta secara alami di alam semesta dan dapat ditemukan dalam perut bumi atau unsur-unsur batuan bumi. Selain uranium, actinium, dan thorium adalah radioaktif alami yang tercipta secara alami. Uranium-238 adalah isotop uranium dengan jumlah terbesar di bumi. Sekitar 99,3% uranium di perut bumi adalah uranium-238. Sedang plutonium tidak tercipta di alam, melainkan diciptakan dalam laboratorium di dalam alat yang bernama akselerator partikel. Atau siklotron, alat ini dapat menembak dua atom atau inti atom radioaktif untuk menciptakan unsur radioaktif baru. Ya, plutonium diciptakan tahun 40-an pada saat proyek Manhattan dengan cara menembakkan uranium-238 dengan neutron. Hasil dari penembakan tersebut menghasilkan unsur baru yang dinamakan plutonium. Dan yang kedua adalah bentuk struktur material. Diketahui uranium dan plutonium adalah dua material dengan bobot atom tertinggi daripada unsur actinida lainnya. Uranium memiliki jumlah proton 92, sedang plutonium memiliki jumlah proton 94. Ada beberapa isotup uranium, seperti uranium-238 dengan 92 proton dan 146 neutron. Uranium-235, 92 proton dan 143 neutron. Uranium-234, 92 proton dan 142 neutron. Begitu pula isotup plutonium, seperti plutonium-238 dengan 94 proton dan 144 neutron. Plutonium-239, 94 proton dan 145 neutron. Plutonium-241 dengan 94 proton dan 147 neutron. Isotup uranium dan plutonium selalu berjumlah proton sama. Yang membedakan adalah jumlah neutronnya. Iya, dan yang ketiga adalah energi yang dihasilkan. Uranium umumnya digunakan sebagai bom atom atau nuklir. Dengan menggunakan bahan bakar uranium-235 dengan pemurnian hingga 90%. Sebagai contoh, bom Little Boy yang dijatuhkan di Hiroshima. Bom Little Boy menghasilkan reaksi berantai visi dari bahan radioaktif uranium-235 untuk kemudian menghasilkan ledakan dasyat. Tapi diketahui, reaksi visi bom nuklir uranium kalah jauh dibandingkan dengan bom plutonium. Seperti halnya bom hidrogen atau bom termonuklir. Bom hidrogen plutonium menggambungkan reaksi visi dan fusi untuk kemudian menghasilkan ledakan dasyat. Bom Fat Man yang dijatuhkan di Nagasaki memiliki radius dan energi yang jauh lebih besar daripada bom uranium Little Boy yang jatuh di Hiroshima. Bom hidrogen plutonium yang terbesar yang pernah diuji coba adalah sarbomba yang menggunakan isotop plutonium-239. Bom sarbomba diciptakan oleh Uni Soviet. Bom ini mampu menghasilkan energi hingga 50 megaton TNT atau sekitar 50 juta ton TNT bandingkan dengan Little Boy di Hiroshima yang hanya menghasilkan energi sekitar 15 kiloton TNT atau sekitar 15 ribu ton TNT yang artinya bom plutonium sarbomba sekitar 3 ribu lebih dasyat daripada bom uranium Hiroshima. Kemudian yang keempat adalah usia peluruhan radioaktif. Ya, diketahui semua unsur radioaktif akan meluruh atau kehilangan partikel-partikelnya seiring berjalannya waktu. Saat terjadi peluruhan radioaktif inilah, bahan seperti plutonium dan uranium, juga unsur radioaktif lainnya dapat berubah bentuk menjadi unsur lain. Ya, diketahui unsur uranium akan berubah menjadi timbal karena partikel-partikel mereka akan meluruh dan terlepas secara radiasi dalam tempuh 4,5 miliar tahun atau lebih. Sedangkan plutonium akan berubah dan meluruh menjadi thorium dalam tempuh paling lama sekitar 80 juta tahun. Ya, dan berikut adalah beberapa perbedaan antara uranium dan plutonium. Profesor Kardus dari tempat penambangan uranium di Kazakhstan mengabarkan. Terima kasih telah menonton!